di bawah itu jadi di muterin bukit-bukit diputar begitu di atas tadi di bukit ini di atas lagi tuh semua turun mas kita mas mas Sokak letaknya kita kita naik satu alat transportasi yang dimodifikasi oleh masyarakat Arab yaitu ke Toif dengan kereta gantung seperti ini yang ini tujuannya mempermudah dengan kendaraan mobil yang memutari bukit-bukit Toif bayangkan wilayah Toif seperti ini dulu Rasulullah s.a.w. mencoba mencari tempat ini sebagai tempat hijrahnya para sahabat Nabi karena pada saat itu ada lagi kesedihan Rasulullah s.a.w. atas meninggalnya istri dan pamannya dan mendapatkan penyiksaan orang-orang kafir Rasulullah s.a.w. sehingga Nabi perlu mencari tempat hijrah sebelumnya sudah pernah memilih tempat hijrah yaitu di Habasyah Habasyah satu dan Habasyah dua dan ada para sahabat yang dikirim ke sana tetapi ketika di Habasyah dua ada para sahabat-sahabat yang hidup di Habasyah tetapi ada yang bersama Nabi di Mekah yang mendapatkan pemboikotan masyarakat saat kondisi begitulah akhirnya Nabi semakin bertambah waktu dan bertambah usia mendapatkan cobaan yaitu tahun kesedihan dan mulai berpikir keras para sahabat harus segera pindah dari Mekah menjadi tempat yang nyaman Toif salah satu tempat yang dipilih Nabi dan menjadi tempat yang akan menjadi singgahnya para sahabat dan bayangkan adalah kondisi Toif yang diatas pemukimannya sangat tinggi sekali wilayahnya cukup tinggi bahkan dikisahkan secara data Toif itu wilayahnya berada di ketinggian 700 meter gelering kebunungan Sarawat dan kita tahu bahwa Toif adalah sepenggara tanah yang Allah ambil dari negeri Syam yang sepenggara tanah itu Allah tawafkan di Ka'bah dan Allah letakkan di sini kita tahu Arab sulit untuk menanam tanaman dan sayur mayur atau buah-buahan namun Toif menjadi tempat salah satu sumber sayur mayur dan buah-buahan jadi kalau Arab sulit mendapatkan sayur mayur dan buah-buahan khususnya di Mekah tetapi dimudahkan ketika ada Toif ini selain menjadi negara-negara yang lain nanti saat kita juga akan menemukan berbagai macam buah dan kebun-kebun yang tanah itu berasal dari negeri Syam dan Toif adalah tempat dimana Nabi itu singgah untuk meminta orang-orang kuret mengizinkan untuk tinggal di lokasi ini bersama para sahabat tetapi dalam sejarahnya nanti bersama Zahid dan Narissa perdolaan justru malah ditolak oleh masyarakatnya bahkan ditimpukin dan dipukul nah kondisi beginilah Nabi ketika ditimpukin oleh orang-orang kurais dan dia harus kembali lagi ke Mekah ya kalau bahasa kita tak kenal arah gitu ya karena sedih kan suasana sedih terus tiba-tiba ditipukin baliknya balik tuh seperti nggak tahu jalan mau kemana jadi jalan sejalan-jalan ya dengan kondisi bukit seperti ini makanya Rasulullah SAW akhirnya diarahkan Allah SWT dalam perjalanannya tak terasa diberhenti di salah satu perkebunan anggur itu nanti kita diatas akan berkunjung ke tempat perkebunan anggur kita juga akan berkunjung itu tempatnya Adas yang seorang tukang kebunnya yang memberikan anggur kepada Rasulullah SAW juga nanti akan pergi ke salah satu makamnya Abdullah bin Abbas berarti Abdullah bin Abbas ini anaknya Paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib orang ahli ilmunya kurais yang menurut cerita Abdullah bin Abbas adalah ahli ilmu yang mengajar ke Mekah tetapi tinggalnya di To'if ini bayangin Abdullah bin Abbas juga mengajarkan ilmu luar biasa tetapi dia tidak mau tinggal di Mekah tapi tinggalnya di To'if bayangin berarti dalam seminggu dia tidak setiap hari datang ke Mekah tetapi kalau datang ke Mekah dia hanya untuk mengajar ilmu tapi tinggalnya di sini tinggal di To'if itu membuktikan bahwa To'if ini memberikan sebuah pelajaran mahal bahkan sampai seorang ahli ilmu pun demi menghindari dari orang-orang yang tanda kutip memberikan kenyamanan mungkin di Mekah tetapi dia lebih memilih kenyamanan tinggal di sini tetapi saat dia mengajar dia turun ke bawah jadi guru mencoba untuk mengajar ke tempat masyarakat kurais jadi jalan dari To'if ke Mekah untuk menyampaikan itu nanti kita akan menuju ke sana juga terkenal dengan pohon-pohon mawarnya memang karena kebun-kebun mawar di sini cukup banyak sehingga nanti di atas kita akan menemukan tempat-tempat penyulingan mawar tempat penyulingan mawar dan kita juga akan melihat bagaimana pola menyuling mereka sehingga mengakhirkan parfum-parfum dari bunga-bunga mawar ada bibitnya nggak itu ada-ada untuk ditanam di Indonesia gitu walau-alem tapi numbuh atau tidak tapi dia ada dan juga kita ketahui di sini jadi pusat militernya negara Arab pusat militer negara nanti kita akan melihat banyak sekali apa namanya bulatan-bulatan pemancar di atas itu atau bisa terlihat hal ini tidak nanti kita akan lihat di atas yang itu radar seperti radar untuk mengamati kendaraan-kendaraan atau pesawat-pesawat yang berada di angkasa yang melewati jalur Araf ini sehingga terkenal sebagai benteng pertahanannya negeri Arab kalau kita lihat di atas nanti kita akan melihat batas-batas kemiliterannya orang-orang orang-orang Arab di sisi lain juga taif posisi yang seperti ini terkenal sebagai tempat masyarakat kuresh hari ini untuk kalau ada musim panas hari ini sering pada tinggal di atas mereka punya vila-vila di ini jadi kalau di Indonesia mungkin punya vila-vila di puncak gitu atau di negeri di wilayah-wilayah yang lain-lain gua tapi kalau di Arab ya pilihannya ini sehingga banyak wilayah-wilayah yang disetting disetting untuk dijadikan tempat wisata tempat wisata untuk menjadikan hiburan buat masyarakat kurai saat di musim panas seperti ini jadi Bapak Ibu semua sahabat Musahefis Indonesia atau omroh sejarah Hai jejak ini dibawah lihat ada jejak jalan yang dibuat oleh orang-orang ini nanti jejak jalan ini bayangkan kalau suasananya begitu Nabi terus di tengah gelap tanpa ada orang kiri-kanannya dia menuju satu perkampungan toib menuju perkampungan toib dengan jalan kaki berdua dengan sahabatnya Zaid bin secara dia mengorbankan memperjuangkan mempertahankan Islam di di bumi ini dan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa yang Rasul lakukan kalau semua sekedar urusan dunia itu menjadi sepele buat Rasulullah SAW karena dia mau menapaki seperti ini dan kita tahu napak perjalanan ini cukup tidak terlalu jauh padahal di usia kecil Nabi sudah melakukan perjalanan cukup jauh sampai Madinah berapa kalau ini usia sudah usia kurang lebih 50 tahun 50 tahun jadi usia lima tahun bayangin usia kecil dia sudah perjalanan ke Madinah 500 km terus di usia lima puluhan tahun Nabi perjalanan ke toib seperti ini jadi di usia tuanya justru juga ikut melakukan perjalanan seperti ini dalam langkah untuk mencari tempat dan Masya Allah lihat yang begini kenyamanan tersendiri artinya tempat-tempat ini di setiap titik ada tempat-tempat singgah Rasulullah SAW yang kita tidak tahu di mana tempat singgahnya sepanjang perjalanan waktu malamnya gelapnya dan di tempat-tempat seperti ini juga dijadikan tempat bagaimana Nabi membawa atau menemukan mungkin masyarakat yang mengembala kambing dan sebagainya bagaimana mereka makan minum untuk selama perjalanan hewan ya selama perjalanan itu dan wajar maka kalau Islam turun di Arab karena bukan hanya agama yang dibawa yaitu Islam tetapi tantangan hidupnya pun dibuat seperti ini ini membuktikan nyata keimanan kita keimanan Rasul dalam kegelapan berjalan berdua-dua tanpa ada orang di kiri kanannya tanpa ada yang memandu hari ini kita naik bukit dengan seperti ini ini juga bagian dari ujian kecemasan yang Nabi pernah lewati mungkin kalau sahabat Nabi dan Nabi adalah dengan jalan kegelapan kalau kita dengan cara seperti ini ada ketegangan-ketegangan yang kita lihat suasana seperti ini tetapi ini semua bagian dari pelajaran kita kita untuk menguji keimanan kita Insyaallah bayangkan pula bahwa bukit-bukit ini juga menjadi saksi tentang sosok manusia mulia Rasulullah salam bagaimana manusia mulia ini ternyata tinggal di satu tempat yang seperti dikatakan banyak para pakar sejarah yang tidak dipandang ya kebayangkan nggak dipandangnya nggak mungkin ada kehidupan ini menurut mereka Mereka nggak mungkin ada kehidupan ini satupun nggak ada Allah oh iya bayangin mereka nggak merasa bahwa ini akan ada satu kehidupan satu peradaban mereka nggak merasa bahwa ini menjadi tempat kunjungan masyarakat bahkan seperti yang saya sampaikan tadi untuk kunjungan ke Toif saja untuk masyarakat Indonesia belum terlalu banyak banyak negara-negara lain Malaysia khususnya di wilayah Asia yang rutin kunjungan paket umrohnya ke sini ke Toif karena mereka mungkin belajar sejarah tentang Rasulullah salam sehingga mereka penasaran untuk tempat-tempat seperti ini dan belakangan mulai ramai maka muncullah salah satu ide dari orang Arab ini membuat kereta gantung ini karena sebelumnya untuk mengakses Toif lewat jalur darat itu sebagaimana lihat di kiri kanan ada mobil dan ditembus mengelilingi bukit mengelilingi bukit itu semua ada sampai dibikin jalan diatasnya tuh itu jalan kendaraan semua jadi mengelilingi bukit-bukit ini mengelilingi bukit-bukit ini hanya untuk mengakses sampai diatas ada perkotaan istilahnya ada kehidupan nggak kebayang ada kehidupan diatas bukit ini bagaimana kita di Indonesia juga kalau kita mengakses di pulau-pulau yang terpencil ada titik-titik yang kita ragu apakah itu ada masyarakat atau tidak tetapi ternyata lokasi kehidupan inilah pula Toif karena tanahnya subur sehingga untuk urusan makanan tidak kerepotan karena mereka bisa istilahnya kalau di Indonesia tongkat dan kayu bisa jadi tanaman gitu jadi dia cukup lempar bibit dia langsung tumbuh coba bayangkan tanahnya medel begini tapi tanumbuh sayuran itu gimana ceritanya nggak kebayang tanahnya itu tanahnya begini tapi sayuran tumbuh ada buah-buahan segar-segar dan itu bukan kiriman dari mana-mana ada bunga-bunga mawar artinya urusan tumbuh berkembang bahkan dia produktif itu semua juga ketentuan Allah SWT makanya perjalanan umroh ujungnya sebenarnya adalah keyakinan kita pada Allah sang pencipta keyakinan kita pada semua yang Allah berikan tidak ada yang pantas disembah selain Allah tidak ada yang diminta selain minta pada Allah tidak ada yang dimohon pertolongan selain pertolongan pada Allah SWT tidak ada yang diharapkan berperhatikan sebuah bawah nih begini semua jalannya untuk menembus ke atas ya mirip puncaknya ceritanya jadi mengelilingi bukit agar sampai di atas kita lewatin kereta gantung seperti ini ya Masya Allah ikhtiar masyarakat harap untuk mempasilitasi kita untuk menembus ke atas perusahaan ke atas ya bayangin seluruh tahun jauh ya seluruh tahun penemuan tahun sepuluh ke nabian tahun itu kan belum ada hijri ya bukan ini oh ini belum lama belum lama sejak ramai dia bikin kereta gantung saya kan pernah saya hafal nggak sampai sepuluh tahun ke belakang lah inilah salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh jadi Nabi Muhammad itu jalan kaki ya nggak pakai umpah nggak pakai apa-apa gitu jalan kaki berdua dengan Rasulullah SAW dengan Zaid bin Haris menuju lokasi ini berapa hari dia menempuh perjalanan ini sampai dengan Pak Ismail kalau perjalanan sampai ke itu yang belum saya cek detail ya artinya Rasulullah kalau ke Madinah saja sehingga hanya tiga kali kalau kurang lebih padahal jalan 500 km ini dengan musim hucan ada pujau-pujauan gitu iya hijaunya hijau begitu aja hijaunya hijau gitu aja yang agak agak mustahil untuk tumbuh tanaman gitu tapi Masya Allah memang kayak mustahil Allah letakkan di sini semua ya di atas batuan di atas batuan nah itu pemancar sebelahnya nah itu disibutnya ya radar tuh radar militer yang putih bulat yang putih bulat yang putih bulat itu dan itu banyak putih bulat-putih bulat itu banyak nanti dibalik bukit ini dan itu banyak karena memang ini ketinggiannya tadi 1700 Masya Allah itu setor perpahanan militer Arab ya nah ini akan menjadi ramai nanti ketika dia menjadi satu kunjungan tersendiri kalau sejarah itu Masya Allah itu air ada loh air ada ada tempat kalau lihat kebawah lihat kok desanya kelihatan sekali kan air dari situ air dari situ air dari situ kemudian kita sampai di eh perberhentian terminal kereta gantungnya nanti kita tunggu dulu dengan yang lain nanti disatus kita naik bis lagi baru kita akan keliling di nah ini sampai di atas lah satu wilayah sebenarnya sudah wilayah Toib semuanya ini termasuk hotelnya ya selainnya ya ini termasuk diapa lapan tadi Solo ya makanya kalau pakai mobil kita kayak ke Bandung itu berjalan mobil besar pun jarang yang ke atas ini saya pernah sekali selalu saya bilang kalau dalam perjalanan seperti ini karena dia ada jejak sejarahnya harus dijadikan ini kurang jadikan di rumah jadi